Salah satu outlet penggilingan ikan diserbu oleh warga dari 3 bulan menjelang Idul Fitri. Warga yang baru ingin membeli saat mendekat Idul Fitri kehabisan stok pempek yang sudah dipesan dari jauh hari. Outlet penggilingan ikan Evi Tenggiri yang sudah berdiri sejak 7 tahun lalu ini selalu ramai diserbu masyarakat, terutama saat hari besar seperti Idul Fitri. Warga yang ingin membeli pempek atau ikan giling disini sudah mulai memesan dari bulan Januari atau 3 bulan sebelum hari Raya Idul Fitri. Salah seorang karyawan Elin mengatakan sejak 3 hari yang lalu warga sudah memadati outlet penggilingan ikan Evi Tenggiri untuk mengambil pesanan yang telah mereka pesan dari sebelum Ramadan. Ia juga mengatakan banyak warga yang kehabisan stok karena sejak tanggal 19 April outlet Evi Tenggiri sudah sold out 4.000 paket MPP. Kalau untuk sekarang, untuk jalan harian itu sudah habis. Cuman bagi yang sudah P.O. dari bulan 1 sampai bulan 3 itu sudah boleh diambil dari sekarang. Sudah 4.000 pengesanan, jadi kita gunjurkan dulu. Salah seorang pembeli mengatakan banyak keuntungan berburu pempek ikan disini karena selain murah, rasa pempek tidak perlu dilakukan lagi. Mereka juga melayani pengiriman keluar kota, misalnya ke Bandung, Jakarta, Semarang, Garut, bahkan sampai ke Padang dengan pemakitan langsung dari outlet. Keluarga saya ada yang sampai ke Bandung, ke Semarang, Jakarta, Garut, Padang, kalian dengan anak-anak di Padang itu. Jadi kita pemakitannya langsung dari sini. Kita besar, dia pakai, nanti dia kiri. Dia ada, nanti makin sudah balik, sudah ini. Kami sudah lama karena di sini, karena lebarannya jalan hari-hari juga, kami cekan, belanja di sini, pempeknya yang penyenang juga murah. Jadi harganya terjangkau. Karena harganya terjangkau. Elin menambahkan, mereka berharap bisa meningkatkan produksi pempek dan ikan giling agar tahun depan keluarga bisa kebahagiaan meski menjelang lebaran. Desi Aulia Khairunisa, Citizen Journalist melaporkan.